Dari berbagai yang Ibu sampaikan tadi Ibu, saya kepingin pencerahannya Ibu ya, mohon penjelasannya gini Ibu. Bagaimana Ibu ya kita bisa mengetahui, karyawan itu merasakan tadi Ibu sampaikan tuh, file yang sama, manfaat yang sama, dan tujuhannya jelas gitu Ibu ya. Dari secara sistem, kalau saya lihat Ibu kan tadi SPRN-nya adalah harus close ya, sering melakukan meeting dan sebagainya. Itu kan ada dari si sentuhannya Ibu ya, namun apakah bisa kita belajar Ibu ya, secara apa namanya, sistemnya, nge-grade-nya secara cepat gitu Ibu ya, sehingga kita tahu, oh ini kayaknya SPRN-nya sudah mulai turun, kayaknya harus kita tingkatkan lagi gitu ya. Nah, itu yang mau saya tanyakan, agar cepat kita meng-improve. Kemudian, apakah itu diukurnya itu di akhir tahun aja Ibu, atau ke jurni gitu ya, trikulanan, periodik, atau seperti apa. Jadi, kita benar-benar tahu tuh jangan sampai turun, baru kita, waduh ternyata turun, harusnya kan kita jaga terus Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah, bagaimana memastikan bahwa employee SPRN ini sangat berimpak ke bisnis Ibu ya. Dari Ibu tadi kan sangat-sangat tertarik, namun mohon penjelasannya atau pencerahannya, bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar berimpak loh, terhadap bisnis gitu, bisnis kita. Terima kasih Ibu. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus Pak Adi ya. Kalau berbicara gimana sih caranya mengetahui lebih cepat, dan gimana caranya bisa melihat bahwa karyawan itu, dia sudah puas atau tidak puas ya, terhadap experience yang mereka milikin gitu. Memang secara platform yang besar kita sebenarnya ada dua macam evaluation yang formal yang setahun dua kali kita adakan. Ini untuk melihat gambaran yang lebih besar ya. Ada yang INPS itu kepuasan karyawan setara satu tahun, kemudian kita ada namanya health check, itu yang pertanyaannya kita customize based on trend yang ada. Jadi enam bulan kemudian pertanyaannya kita coba rombak lagi, kita sesuaikan ya. Dan pertanyaan itu kita bangun dari kejadian-kejadian yang ada ya. Karena kita memakai dashboard ya, namanya Power BI itu untuk bisa melihat ini trendnya seperti apa. Itu untuk program-program yang cukup besar gitu Pak Adi. Tapi kalau untuk keseharian, gimana sih kita bisa tahu bahwa karyawan tersebut happy atau enggak ya. Kita ada dua platform juga ya, jadi Jaira itu untuk mengukur karyawan tersebut komplain enggak gitu. Atau kadang itu tanya enggak ya, jadi enggak hanya soal komplain ya. Itu ada di sana juga ada namanya feedback. Feedback yang otomatis, yang bisa ya feedback bisa negatif, bisa positif, hanya bisa thank you note juga ada. Dan juga kita memakai kalau yang hubungannya sama employee treatment, kita pakai grievance namanya Pak. Jadi grievance itu karena kenapa kita pisahkan, karena seperti Pak Kus bilang bahwa kami company sangat memperhatikan diversity and inclusion ya. Kalau misalkan gini, saya sebagai karyawan, saya merasa tidak diberikan kesempatan yang sama dibandingkan teman saya. Jadi walaupun itu hanya soal perasaan, itu pun bisa diungkapkan ini. Dan mereka harus jelaskan kejadiannya seperti apa gitu ya. Saya tidak diberikan kesempatan yang sama sewaktu ada posisi yang terbuka ya. Dan kelihatannya manajer saya tidak melakukan open interview misalkan. Itu juga kita bisa pakai grievance. Dan yang sangat lebih menarik lagi untuk manajer tadi, mereka harus melakukan one-on-one meeting. Tidak hanya berbicara mengenai target business ya, daily stand-up itu juga berbicara mengenai engagement. Dan mereka juga harus melakukan skip level ya. Misalkan saya, saya akan berbicara dengan dua level atau tiga level employee down. Itu regular ya. Kalau ini kita lakukan semuanya setiap hari, baik dari manajer langsung, maupun dari HR team, itu feedback itu akan mengalir ya Pak Adi. Dan kita berpatokan dari feedback itu untuk kita melakukan evaluasi, untuk melakukan improvement, but at the same time, kayak tim LND itu kerjaannya sehari-hari nggak hanya memfasilitasin program saja, tapi tim kita selalu langsung, selalu meeting dengan bisnis. Kita adakan banyak FGD untuk membicarakan sesuatu masalah, sesuatu inisiatif, apapun yang ada. Mungkin jadinya mengalir ya, kami walaupun lebih dari 6.000 orang, kelihatannya apa yang kita lakukan itu memang benar-benar yang diperlukan untuk keharaman. Nggak gampang Bapak untuk melakukan itu karena tim saya sekarang juga, masih ada yang harus selalu diingatkan. Saya umpamakan gampang saja. You masuk ke restoran, you belum tanya mau makan apa, udah ke dapur terus minta chefnya masak, bikinin dong nasi goreng, gitu waktu ditaruh di meja, pertama customer-nya sebenarnya nggak perlu nasi goreng, dia maunya order mie. Kemudian dikasih cabenya banyak banget, padahal yang customer-nya nggak doang cabai gitu ya. Kenapa kita harus selalu mulai ideasi, selalu memulai dari karawan gitu. Gimana sih kita mengukurnya kalau bisnis kami percaya bahwa engagement hubungannya erat, Pak Irpani tadi juga sudah berbicara ya, untuk IT, untuk sales, productivity itu sudah bisa kita kaitkan dengan engagement gitu ya. Kita belum menciptakan di semua area, tapi hopefully dengan selalu memakai health check yang kita pakai, INPS kita pakai itu akan ada hubungannya dengan bisnis outcome ya Pak Adi. yittysyik yittysyik yittysyik